hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di dapur ita dapur ita kali ini mau membersihkan ati ya atinya yang hitam-hitamnya seperti ini harus dibuang ya sampai bersih jadi daging-dagingnya itu ada yang hitam-hitam ya di dalam ati ayam itu harus dibersihkan terlebih dahulu dan ini ada daun pisang yang sudah dikukus seperti ini disiapkan juga tusuk gigi disiapkan jangan lupa tomat cabe merah bawang merah kemangi dan juga bawang daun besar ya jadi tidak pakai bawang putih lagi juga ini ada kunyit bubuk lada bubuk gula pasir garam dan juga kaldu bubuk kita prepare memasak happy cooking dan ini adalah mau merebus atinya terlebih dahulu sampai bersih ya keluar kotorannya sebelum direbus ati ayamnya dicuci sampai bersih ya dari kotoran-kotoran yang menempel setelah bersih barulah direbus ya terlebih dahulu tentunya didihkan dulu airnya rebus dengan garam dan jahe ya kalau tidak pun tidak apa-apa karena sudah bersih tadi waktu mencucinya kalau sekiranya bau ya bau kandang pakai jahe dan garam nanti akan harumnya seperti ini setelah selesai baru kita prepare iris mengiris tomat cabe merah terus juga ada kemangi ya ada daun bawang daun bawang sama bawang merahnya dipisahkan karena terlebih dahulu akan digoreng ini juga ati amplanya sudah dipotong kecil-kecil sesuai selera prepare memasak tumis dulu bawang merah dan batang daun bawang besar setelah harum nanti baru masukkan kunyit bubuk dan kunyit bubuknya kalau yang suka mencolok warnanya ya boleh tambahkan 2 sendok setelah untuk digoreng sampai harum masukkan potongan ati ampok digoreng sebentar saja ya ini masukkan juga lada bubuk gula pasir ya kaldu bubuk sesuai dengan selera ya harus agak kebanyakan ya karena untuk mengukus untuk memepes nanti akan berkurang rasa bumbunya ya dengan dikukus maka kira-kira harus di atas standar bumbunya itu ya masukkan juga tomat iris cabai merah dan juga ke manginya aduk sampai merata dan ini dia setelah dicampurkan ya lalu kita mau membungkus dengan daun ya tentunya seperti ini secukupnya masukkan ke dalam daun buang kalau misalnya ada air-airnya ujung-ujungnya kita tusuk tentunya dengan tusukan gigi ataupun dengan bambu yang sudah dipotong kecil-kecil itu nah seperti ini ya kalau ada tusukan cilok itu ya kalau tidak ada tusuk gigi seperti ini cantik banget ya dan ini ujung-ujungnya mau kita gunting supaya tidak terlalu panjang ya seperti ini digunting dulu nah digunting semuanya supaya mudah ya supaya mudah dimasukkan ke dalam dandangnya ya dan ini airnya keluar-keluar kita tiriskan dulu nah ini dikukus ya setelah airnya sudah mendidih kita masukkan pepesan ayamnya ya lalu dimasak kira-kira 15 menitan ya kalau apinya sedang sampai juga terlihat ciri cirinya airnya sudah turun terlihat daunnya sangat licin ya tidak berair tidak berkeringat matikan kompornya nah ini kita mau lihat kita mau coba harum banget ya daun dari daunnya dibuka seperti ini juga udah harum harum sekali dan enak banget ini bau kemangi ya bau wangi ya jadi baunya harum gitu ya harum wangi sampai ke tetangga ya enak banget ya silahkan dicoba di rumah kalau kurang cabenya tambahkan cabe sesuai selera saja ya seperti itu ya kalau misalnya mau diprozen juga bisa kalau diprozen dimasukkan di freezer dikeluarkan lalu digoreng seperti ini nah ini juga enak banget ya setelah dikukus bisa juga dikoreng ya terlebih dahulu misalnya diprozen beberapa hari kalau mau digoreng kalau mau masak kalau mau makan maksudnya keluarkan dulu beberapa saat setelah mencair esnya baru digoreng seperti ini jadi tidak usah dikukus lagi selamat mencoba gampang sekali ya terima kasih yang sudah menonton dapur itat yang belum like comment subscribe terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati